Selamat sore, kita awali net 16 hari ini dengan polemik pencopotan kabar reskrim Polri, Komjen Pol Budiwaseso. Kapolri tegaskan pergantian perwira tinggi di tubuh korps Bayangkara merupakan hal wajar. Namun Polri dan pihak istana sama-sama bungkam soal isu pencopotan Budiwaseso. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan rotasi atau pergantian perwira tinggi di tubuh Polri adalah hal yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. Meski menolak mengomentari pencopotan Komjen Budiwaseso sebagai kepala bar reskrim, Badrodin membenarkan bila saat ini Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti Polri tengah membahas rotasi jabatan di tubuh korps Bayangkara. Kalau ada mutasi, itu mutasi biasa. Mutasi kan hal yang biasa di polisi itu. Saya juga bisa dimutasi setiap saat, juga bisa dimutasi. Wakil juga bisa, kabar intel, kabar reskrim, penjawat utama kan enggak ada masalah. Buat saya enggak tahu, ini kan keputusan. Tetapi kita kan sedang membahas Wanjakti untuk para mati-pati Polri. Pernyataan ke Polri didukung Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Hanya saja Kompolnas menekankan bahwa pergeseran di tubuh Polri tidak boleh didasarkan pesanan pihak tertentu. Mutasi, promosi itu biasa. Untuk seorang anggota poli harus, harus itu ikut dan tidak boleh ada perlawanan. Yang kita dorong itu adalah mutasi dan promosi itu tidak boleh didasarkan atas order dari luar. Itu tidak boleh, itu mengganggu independensi kepolisian. Sementara pemerintah membantah memerintahkan pencopotan kabar reskrim. Yang ada, pemerintah hanya memerintahkan agar penegakan hukum di Indonesia tidak menimbulkan kegaduhan yang berakibat pada stabilitas ekonomi nasional. Bisa saja ada pertimbangan dari Presiden, tapi saya belum dalam posisi untuk mengatakan pencopotan. Dan saya tidak percaya ada pencopotan bahwa mungkin nanti ada pergantian tempat, itu bisa saja terjadi. Sebelumnya kabar tentang pencopotan Kepala Bares Krim Polri, Budi Waseso mencuat pasca penggerbekan PTP Lindo II oleh Bares Krim Polri. Penggerbekan PTP Lindo II dilakukan terkait adanya dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobil keren, dan terkait juga dengan waktu tunggu bongkar muat kapal atau dwelling time. Komjen Budi Waseso dituding menimbulkan kegaduhan saat mempublikasikan pengungkapan kasus ini. Hal ini dikhawatirkan berpengaruh negatif pada stabilitas dan pemulihan ekonomi Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.